Intro Hai Football Lovers, kembali lagi di MS Spot. Kali ini MS Spot akan membagikan informasi menarik seputar dunia sepak bola. Dan seperti apa videonya? Mari kita simak bersama. Intro Nama Eric Ten Hag akan ditunjuk sebagai bos baru Manchester United. Tim berjulukan Setan Merah kabarnya sudah dalam tahap akhir untuk menyelesaikan penunjukan sang pelatih. Eric Ten Hag telah bertemu dengan petinggi Manchester United bulan lalu untuk membicarakan tentang posisi barunya di Old Trafford. Ia akan menjadi penerus Ralf Rangnick yang naik jabatan sebagai konsultan. Artinya, Eric Ten Hag juga akan melakoni musim panas yang super sibuk untuk membangun sekuatnya agar lebih bisa bersaing di Liga Inggris. Beberapa pemain baru akan didatangkan untuk menyempurnakan sekuat dengan adanya wajah lama. Dilansir dari Mirror, X-Striker Manchester United, Wayne Rooney berjaya, kedua pemain besar MU Cristiano Ronaldo dan Paul Pogba bakal hengkang akhir musim nanti. Paul Pogba akan habis kontraknya, sementara Ronaldo akan mencari tantangan baru. Eric Ten Hag juga akan sibuk membawa anak buahnya di Ayak ke MU. Kemudian, rekrutan dari sesama tim Inggris seperti Calvin Phillips akan membuat skuat MU cukup kuat di bawah naungan Ten Hag. Dimulai dari posisi keeper, nama Henderson bakal mengisi penjaga gaung utama ketimbang David De Gea. Namun, keeper asal Spanyol itu mulai kesulitan menjadi keeper tangguh di area penalti. Eric Ten Hag bakal menunjuk empat pemain belakang yang cukup memuaskan untuk menjaga pertahanan. Calvin Phillips akan menjadi jeneral lapangan tengah yang tepat untuk Manchester United di bawah kendali Ten Hag. Ia bisa menjadi pelapis bagi skuat McTominay yang tampil stabil musim ini. Pilihan lain untuk Manchester United mungkin adalah Anthony, anak buah Ten Hag di Ayak. Dikutip dari bolasport.com dari Telegraph, ada tiga hal yang bisa dibawa pelatih berusia 52 tahun itu ke Manchester United. Pertama, yang akan dibawa Ten Hag adalah taktik. Selama dilatih oleh Ten Hag, Ayak cenderung bermain dengan gaya sepak bola menyerah dan memainkan formasi yang sangat cair. Hal itu secara longgar bisa didefinisikan sebagai 4-2-3-1. Akan tetapi, hal itu bisa dengan mudah berubah menjadi 3-4-3, dengan salah satu baik tengah masuk ke lini tengah. Bahkan, Ten Hag bisa mengubah formasi menjadi 4-1-4-1, dengan lima pemain di depan. Keberanian Ten Hag dalam mengotak atik strategi bisa diterapkan ke Manchester United, yang selama ini memang kurang mempunyai imajinasi dalam hal taktik. Ditambah lagi, Ten Hag bisa memberikan filosofi dan identitas bermain kepada setan merah. Kedua, kemampuan analisis Ten Hag yang tajam. Di Ayak, Ten Hag bekerja sangat lama, baik di tempat latihan maupun saat melakukan analisis video permainan. Ten Hag akan melihat video tim lawan untuk mencari kelemahan agar timnya mampu mengalahkan musuh, tanpa harus mengubah gaya bermain. Hasil dari ketegunan Ten Hag, menganalisis video permainan lawan terlihat dalam perjalanan brilian Ayak ke semifinal Liga Champions 2018-2019. Ayak berhasil menahan Bayern Munchen dua kali di grup E, mengalahkan Real Madrid di babak 16 besar dan menundukkan Juventus di babak 8 besar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!